Inovasi adalah pengembangan pemanfaatan suatu produk atau semerda yang sudah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih bermakna Saya Rahma Ridha Dan saya Putri Ruth Alokurnyatin Kami akan menampilkan video inovasi yang menunjukkan perubahan pada lokasi penangkapan ikan yang menggunakan bau menjadi sebuah lokasi destinasi wisata dan konservasi bawang laut yang disebut dengan Bangsering Underwater atau Bundir Dulunya perairan Bangsering merupakan lokasi penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan jenis potasium cyanida baik untuk menangkap ikan konsumsi maupun ikan hias yang telurnya menimbulkan kerusakan ekosistem laut Ifron Arir, pengurla rumah Atung Bangsering sekaligus ketua kelompok nelayan Bangsering membangun menset perubahan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan dimulai dari sosialisasi dan edukasi sampai cerah masalah Jumat diminta memberikan nasihat bagaimana menjaga alam dan kelestarian laut Setelah banyak nelayan yang menghidikan pengebongan ikan Bapak nelayan samudera bakti mulai melakukan konservasi alam Terumbu karang yang tadinya rusak mulai tumbuh kembali Sekarang ikan pun kembali dan jumlahnya terus bertambah Besarnya manfaat yang dirasakan nelayan ini membuat mereka juga sadar untuk mengembangkan area konservasi Kelompok nelayan membuat kompertemen dari wadah botol setinggi 2 meter kemasangan rumbai dan simpel tali dimaksudkan untuk tempat bersembunyi ikan dari predator alam dan menyimpan telur Upaya ini dimulai berhasil di salah-salah partisi tersebut melai tumbuh terumbu karang dan muncul segerombolan ikan hingga awal 2017 tercatat 500 model kompertemen dengan tak usi rawah lingkungan yang telah berhasil ditatah Meski demikian gangguan sampah dan arus laut masih menjadi kendala dalam upaya konservasi ini Dekat upaya konservasi yang dilakukan tersebut pada tahun 2014 lalu kelompok nelayan pimpinan IKWAN mendapatkan bantuan rumah APO dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Rumah APO ini yang dikembangkan sebagai destinasi wisata oleh para nelayan kini dibangsung terdapat berbagai wisata laut mulai dari rumah APO Snowling, Raving, Jet Sky, Banana Booth, Channel Klinik Gui, Marine Education, hingga Homestay Pariwisata di lokasi ini pun tumbuh besar setiap bulannya jumlah wisatawan yang datang sebanyak 30-70 ribu orang kita dapat melihat transformasi dari berbagai inovasi dilakukan secara bertahap berawal dari berkurangnya ikan di Bangsling akibat pengoboman ikan kemudian sulitnya memberikan edukasi kepada nelayan dan duan alam dalam upaya konservasi bunder tidak menjadi destinasi wisata yang makin berkembang dengan peningkatan ekonomi yang dapat dirasakan bersama oleh kelompok nelayan transformasi juga dapat dilihat pada bagaimana lokasi pengoboman ikan berubah menjadi area konservasi terumbu karang dan perangkaran huyu mendukung upaya yang dilakukan oleh kelompok nelayan dalam pengembangan area konservasi membangun destinasi wisata sekaligus memberdayakan masyarakat nelayan setempat Pemerintah Kabupaten Banyuangi menggelar Banyuangi Underwater Festival yang dibuka dengan menarikan tarian gandrung di bawah laut oleh mahasiswi Universitas Erlangga dengan tujuan digerakkan kembali sektor bahari sebagaimana disampaikan oleh Bupati Banyuangi Banyuangi ini ingin menerjemahkan dulu kan pariwisata bahari ini kan sudah bahasa yang sudah cukup lama menerjemahkan pariwisata bahari ini salah satunya misalnya dengan diperi-peri makanya kita masukkan di Banyuangi Festival termasuk besok ada fishing festival dan lain-lain tapi pesannya adalah bahwa ke depan laut ini harus kita jaga kita pelihara dan tempat ini menjadi masa depan maka anak-anak kita dorong kita kepada laut dengan wisata ini kan anak-anak mulai banyak ke laut sementara dulu kalau tidak ada kegiatan wisata itu mungkin hanya nelayan saja yang mau ke laut setelah kita menyaksikan video inovasi Banyuangi Underwater kita dapat menganalisis dan mempelajari beberapa hal terkait keberlanjutan dari inovasi serta organisasi dalam inovasi berikut analisis kami Fall Cornerstone of Sustainable Competitive Advantage atau yang biasa disebut dengan analisis BRIO berikut adalah analisis keunggulan kompetitif berkaitan dari inovasi konservasi bawah laut bank sering underwater yaitu valuable, rare, inimitable, dan organized valuable dilihat dari heterogenitas sumber daya laut kaya akan sumber daya dalam hal ini konservasi bawah laut bank sering mencerminkan bahwa laut bukan hanya sebagai penyedia ikan tetapi juga habitat dari berbagai kehidupan bawah laut sekaligus lokasi wisata bahari rare, wisata bahari didominasi dengan pemandangan pantai, surfing, daising sehingga upaya konservasi dan edukasi dalam wisata bahari sendiri tergolong langka dan menjadi daya tarik inimitable atau tidak mudah ditiru mengubah mindset dari pengabaman ikan menjadi lokasi konservasi bawah laut membutuhkan upaya yang luar biasa dan waktu yang tidak sebentar oleh karenanya tidak sembarang orang atau kelompok dapat meniru upaya dari ikan dan kelompok samudera bakti Organisasi Pembantukan kelompok nelayan samudera bakti ini ditujukan untuk memanajemen kegiatan organisasi dari kegiatan edukasi masyarakat, kerjasama dalam perizinan kapal nelayan hingga mengembangkan konservasi bawah laut dan wisata bahari Bungsring sendiri telah dikembangkan menjadi wisata rumah apu, snorkeling, diving, jet sky, banana boot, kano, klinik new, marine education, hingga homestay Peran aktor dalam inovasi Bungsring Underwater dianalisis melalui AF model menurut P. Kotler dan F.T. The Best A. Aktivators atau penginisiasi ialah Iwan Arif, seorang putra daerah desa Bangsring yang melakukan pendekatan personal kepada masyarakat dan kelompok nelayan untuk mengubah mindset dalam melakukan penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan D. Browser atau pencari informasi ialah Iwan Arif dan Perguruan Tinggi Iwan Arif dan Perguruan Tinggi mencari alternatif metode dan teknik yang tepat dalam melakukan konservasi bawah laut dengan melakukan sharing informasi, pengetahuan, dan pengalaman C. Theater yaitu Iwan Arif dan Kelompok Nelayan Samudera Bakti merupakan pencipta gagasan Bangsring Underwater untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai ikon ekowisata D. Developers Ialah kolaborasi dari pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dan kelompok nelayan dalam mengembangkan pariwisata melalui berbagai event seperti festival dan pemecahan rekor muri untuk mengangkat dan mengenalkan pariwisata E. Executors yaitu Kelompok Nelayan Samudera Bakti merupakan pelaksana utama yang terlibat langsung dalam setiap proses inovasi serta pengelolaan dari ekowisata F. Fasilitator Ialah pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian kelautan dan perikanan yang mendukung, menjembatani, memfasilitasi kerjasama desa serta berbagai kebutuhan fisik yang dibutuhkan seperti rumah apung, peralatan snorkeling, dan lain sebagainya serta memberdayakan pokwasmas Dari bangsa ini, kita dapat melihat pentingnya leadership atau kepemimpinan dalam mewujudkan inovasi itu sendiri Ikhwan Arif selaku penggagas sekaligus pelopor mengedukasi masyarakat secara bertahap yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengubah kebiasaan mengebom ikan menjadi konservasi bawah laut Selain itu, konsistensi daerah Arif dan kelompok nelayan samudera bakti juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan area konservasi bawah laut ini sekaligus juga mengembangkan destinasi wisata Baik, hal yang dapat kita pelajari dari inovasi Bangsling Underwater adalah kolaborasi yaitu bagaimana interaksi dan komunikasi yang mampu membangun jejaring yang menarik banyak aktor untuk turut berpartisipasi aktif dalam mensuksesikan Bangsling Underwater Mulai dari kelompok nelayan masyarakat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, peguruan tinggi bahkan kementerian kelautan serta aktor lain di luar yaitu media dan lain sebagainya untuk mensukseskan Bangsling Underwater Hal lain yang tidak kalah menarik yaitu adalah pengawasan Tanpa pengawasan, sebuah inovasi akan tetap ada di tempat atau tidak mengalami perubahan Dalam hal ini peran yang penting adalah dari POKMASWAS atau kelompok pengawas masyarakat yaitu merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya alam di desa Bangsling Dengan demikian, ekosistem serta pariwisata untuk mendukung perekonomian masyarakat dapat berjalan secara beriringan atau bersama-sama Demikian inovasi dari desa Bangsling Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih